Intro Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandung telah menetapkan persyaratan bagi pasangan persorangan, calon wali kota dan wakil wali kota Bandung 2024. Proses pendaftaran persorangan sudah dibuka mulai tanggal 5 hingga penyerahan bukti persyaratan pada 12 Mei tahun 2024. KPU Kota Bandung mulai membuka kesempatan bagi bakal calon kepala daerah jalur persorangan untuk mendaftarkan diri pada Pilkada Serentak 2024. Pendaftaran calon persorangan untuk Pilkada telah dibuka, penyerahan dukungan persyaratan persorangan sudah dibuka hingga 12 Mei 2024. Ketua KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti mengatakan dukungan persorangan itu harus 6,5 persen dari DPT Pemilu 2024 sejumlah 1.872.381 orang. Jadi kurang lebih harus ada 121,705 warga yang mendukung dan harus tersebar di 50 persen plus 1 dari total jumlah kecamatan Kota Bandung atau lebih dari 16 kecamatan. Sejauh ini belum ada pendaftar persorangan yang telah mendaftar hanya baru konsultasi terkait persyaratan pendaftaran. Terutama terkait pendaftar harus mengumpulkan form dukungan dan IKTP atau identitas pribadinya ke kantor KPU Kota Bandung. Terutama terkait pendaftaran persorangan, itu kan kita untuk mengumpulkan itu dilakukan dari tanggal 5 sampai video. Nah untuk penyerahan itu di tanggal 12 Mei 2024. Menurut syaratnya kan memang harus mendapatkan hubungan dari 6,5 persen jumlah DPT di Kota Bandung pada Pemilu 2024. Jadi ada dari 1.872.381 itu ada di 121.705 hubungan masyarakat. Di mana penyerahan ini pun harus tersebar di terang lebih di 50 persen plus 1 dan tidak di kecamatan ada di 12 kecamatan. Sampai video ini belum ada yang akan menyiapkan, akan melihat perpahal belakang ya, tapi kalau untuk konsultasi ada. Nah, apa ini terkait masalah aturannya regulasi dan masalahnya sih formal, karena ada yang ada di dalam jalan persoarangan. Selain itu bakal calon persoarangan yang bersatu sebagai penyelenggara pemilu, TNI Polisi hingga ASN, harus menyerahkan menyertakan surat pengunduran diri yang sudah disetujui instansi mereka sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri diserahkan saat penyerahan dukungan. Saat ini tes tugas PPK sedang dilakukan oleh KPU Kota Bandung.